Kalau kita lihat di sini, rumah tongkonan didominasi oleh warna hitam, lambang kematian. Ini fungsinya untuk mengingatkan bahwa kematian tak terpisahkan dari kehidupan. Selamat datang di dalamnya rumah tongkonan. Ada tiga ruangan di sini, satu kamar tidur bagian depan, kamar tidur bagian belakang, dan juga di sini ruang keluarga. Tapi rumah sempit ini, dihuni bisa sampai 12 orang, dari mulai kakek, nenek, bapak, ibu, anak, apai cucu. Dan kamar yang satu ini, ini kamar spesial, kalau mau berhubungan suami istri di sini, tapi gak boleh berisik karena di sebelahnya ada 12 orang lainnya yang tidur juga. Dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana cara sang ibu melahirkan. Caranya gini nih, cuma tinggal berlutut begini dan dia berusaha untuk melahirkan dengan dibantu suaminya, jadi tidak dengan cara tidur. Wah luar biasa ya, dan mereka tuh anaknya banyak loh, walaupun melahirkan dengan cara gitu, hebat. Setiap penduduk dalam kampung ini, sekitar Bonoran, Ada akan festa kematian, dan sesudah sambil kerebau, harus membawa satu kepala kerebau ke sini ya. Wah iya dah, berapa banyak nih persembahannya ya, seperti persembahan, tanda hormat begitu ya. Wah dari rumah tuh, dari awal, depan rumah sampai belakang, berjajah rahang-rahang kerebau. Inilah sempat upacara di desa Ketekesu. Ditandai dengan adanya, ini, batu-batuan sisa budaya jaman megalistikum. Inilah dia perpaduan antara animisme dan juga agama Kristen di Toraja. Sebuah desa Toraja yang lengkap, pasti memiliki area perkuburan. Namun uniknya di Ketekesu ini, peti mati yang ditemukan di sini bahkan lebih tua dari usia desanya. Berbeda dari perkuburan Toraja lainnya, mayat di Ketekesu tidak dimasukkan ke dalam tebing. Namun digantung dalam sebuah peti mati kayu di atas tebing. Terima kasih telah menonton!